Dalam hal ini, saya sudah dilaporkan Dan menjadi konsumsi media Yang tidak dijelaskan secara utuh Dan hanya dari satu pihak Saya akan coba jelaskan bahwa Teman-teman mungkin tahu Saya divorce dengan ayahnya Malakai Dan kemarin seperti biasa Hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya Kemudian hari Minggu Malam Seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya Hal itu membuat saya panik dan saya marah sekali Saya menerobos masuk Dan tidak dibukakan pintu Benar saya merusak pintu dan jendela Karena rasa frustasi saya Dan kerinduan saya Dan kemarahan saya Karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya Dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya Sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian Kami bersama Bang Sandy Harifin Telah melaporkan Telah melaporkan dugaan Pemasukan pekarangan orang lain Tanpa seizin pemilik Yang diduga Telah melakukan pengerusakan Dan juga ada kata-kata penghinaan Kejadian ini pada tanggal berapa? Kejadiannya hari Minggu Tanggal 15 Ada pengerusakan Ada pengerusakan juga Ada kaca, ada pintu Oke Pemakasalannya apa? Pemakasalannya apa? Tadi kan sudah jelasin di Makassar Ya, dari pihak-pihak Ya, mungkin sedikit hal Masih capek sih Saya sudah serahin semuanya ke pihak kepolisian ya Pasal 167 Memasuki pekarangan Kemudian 406 Pengurusakan Dengan 335-2 ya Penistaan Ada pecah kaca lah Kacanya dipecah segala macam Ada Sementara tim Piket dengan Iden juga Ke rumahnya sudah mengecek TKP di sana Ancaman hukuman Masing-masing pasal berbeda ya Ada yang 8 bulan Ada yang 1 tahun Ya, pelaku sudah janjian dengan Si terlapor ya Sudah janjian dengan pelapor untuk Mengembalikan hak asu anak ya pada saat itu Minggu malam kejadiannya Terus kemudian Sudah diantarkan Namun terlapor tidak ada Kemudian anak dibawa kembali ke Oleh pelapor Namun Si terlapor Menyusul ke rumah pelapor Dan melakukan Yang tadi saya sampaikan Masih capek sih Saya sudah serahin semuanya Kepihak kepolisian ya Ya, gak tahu Sampai sekarang kita juga belum tahu Kan masih dalam proses penyelidikan Yang pasti laporannya sudah berjalan hari ini Tinggal periksa saksi-saksi Dan Beberapa bukti yang sudah Dilengkapi semua Buktinya apa aja bang? Berupa video atau gimana? Ada beberapa bukti Video Dan juga ada beberapa Saksi yang juga sudah Dihadirkan hari ini Bahkan Ayahnya Malakai Berusaha menghilangkan jejak Ya Karena ketika saya Datangi rumah yang lama Dia sudah tidak ada di rumah yang lama Dan ketika saya menanyakan Hal rumah yang baru Dengan maksud untuk Menjemput Malakai Telepon saya gak diangkat-angkat Saya telpon Tidak diangkat-angkat Karena saya gak tahu Dimana rumah yang baru sekarang Kemudian Ada teman yang memberitahu saya Dimana rumah Dia Saya datang ke situ Ketika saya datang Idealnya Malakai Saya dibukakan pintu Dan Malakai Dikembalikan kepada saya Sebagai Orang yang berhak Sebagai seorang ibu Dan Secara putusan pengadilan Ketika persyaraan kami Malakai berada dalam Pengasuhan dan Peneliharaan Saya yang sudah diputuskan Inkerah Berkeputusan tetap oleh hakim Tapi yang terjadi Sebaliknya Saya Tidak disambut Dengan baik Saya panik Saya frustasi Saya marah Setelah kerja Dua hari Shooting Dan Rindu sekali Dengan anak saya Lelah juga Saya syuting di puncak Saya 4 jam 5 jam Dari puncak Menuju Jakarta Lelah Dan kangen Ingin bertemu Anak-anak saya We miss you so much Ibu Abang-abang Dan kakak Kangen sekali Dengan Malakai Mudah-mudahan Malakai Bisa segera bertemu Dengan Ibu Kembali ke pangkuan Ibu Dan Malakai Bisa segera Kembali ke sekolah Jika teman-teman Seorang perempuan Dan seorang ibu Apa perasaan Teman-teman Ketika dapat Ketika tidak dapat Bertemu dengan Anaknya Bahkan dipisahkan Oleh anaknya Kalau teman-teman Seorang Laki-laki Yang tentunya Pernah menjadi Seorang anak Apa perasaan Teman-teman Ketika dipisahkan Dari seorang Dari ibunya Itu yang saya Rasakan Pada malam hari itu Rasa frustasi Dan kerinduan Saya terhadap Anak Dan Saya sebagai seorang ibu Akan terus berupaya Segala daya upaya Akan saya kerahkan Untuk Mendapatkan hak saya Kembali Dan untuk Memeluk Malakai Kembali ke pangkuan saya With all costs Saya akan perjuangkan hak saya Sebagai seorang ibu Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya